Hai sore bray welcome to salesrista udah lama nih gua nge-upload hari ini kebetulan banget lagi ada mesin Bezera yang terbaru yang masuk ke Indo ya jadi gua mau unboxing nih namanya Bezera Aria jadi apa sih atau gimana sih bentuknya si Bezera Aria atau dapat apa aja sih ketika lu ada pembelian ini bray gue bakalan unboxing Oke ini kardusnya ya jadi kardusnya udah lebih kecil Hai Oke iya kosong ternyata karena unitnya gue taruh sini Oke kita ke apa aja sih kalau lu beli yang lu dapet ya jadi ini dia ada tuh yang didapet kalau lu pembelian dari mesin ya jadi kebetulan Bezera Aria ini yang masuk ke Indo ada yang black matte ini sama yang di pojok warnanya stainless yang gue mau bahas yang black matte dulu ya jadi bentuknya kayak gini Hai Oke sebelum bahas ke mesinnya gue mau kasih unjuk dulu dapatnya ini apa aja sih oke nah ini dia nah Bezera Aria ini dapetnya sekarang Bezera tempernya bagus ya udah nggak plastik lagi jadi kayak yang gua tahu nanti kedepannya juga bakal diganti tempernya model kayak gini semua ya jadi propernya dia bahannya kayak stainless atau badet gitu deh cakep sih kayak gini dibungkus juga gitu pakai poj cantik sih Hai selain dapat temper lu bakal dapet juga kalau buat seri yang ini yang black matte dia campur sama kayu itu bakal dapet portafilter portafilter yang naked naked portafilter kayak gini orang ngebut naked portafilter atau bottomless jadi kalau lu beli yang kayu handel portafilter juga kayu brek jadi lu enggak cuma dapet satu tapi dapet dua brek kayak gini yang double sport jadi dulu enak ya bisa single double kalau lu mau gunain buat single light special lu bisa pakai basket yang yang ini brek yang single jadi lu dapet basketnya ada 12 ya dapet dua ya sama blind basket tentunya ya coffee scoop group head brush terus ini basketnya sih udah coba ini 20 gram jadi kalau ternyata yang double basketnya lu pengen lebih rendah lagi dari ukuran itu ya lu bisa beli di toko-toko online sih banyak yang jual rata-rata universal sih bisa lu pakai tapi kalau lu pakai 20 gram ini bisa lu pakai oke bro buat yang double basket ya Nah tentu aja selain itu semua dapet unitnya jadi kayak gini ya barangnya Hai kira-kira mirip mesin apa nih Hai ke Hai Yes bener mirip bz-ra bz-10 ya ini secara dimensi segala macemnya emang ini mirip sama bz-10 tapi ini menurut gua versi high-end dari bz-10 si bry gitu tentu harganya lebih mahal ya Hai dibanding sama si bz-10 tapi dia punya feature yang jauh lebih tinggi ya menurut gua ya jadi perbedaannya apa aja sih yang pasti kalau bz-10 lu cuma dapat satu pro filter kalau ini lu udah dapet dua terus lu lihat yang modelnya juga keren ya warnanya black matte gitu Hai terus kalau gua lihat dari penampakannya gini nih disini ada buat Hai kontrol Hai kontrol lu kalau lagi nge-brewing seandainya lu di sembilan bar lu merubah turun itu dibisa deh diputar ke kanan aja nanti mau ke tujuh ke enam ke lima keempat gitu bisa jadi enak ya jadi kalau lu mau nge-twick kopi lu lu bisa gunain ini buat ngerubah yang pressernya ketika lu lagi nge-brew udah di sembilan bar lu merubah turunin itu bisa ya pakai kontrol ini Hai terus disini juga dia udah pakai pumpnya udah rotary ya bray jadi kan kalau bz-10 dia pumpnya masih vibrasi kalau ini dia udah rotary nah karena pumpnya udah rotary ini juga bisa pakai galon jadi ada dua dua pilihan lu mau pakai yang tank biasa ataupun lu mau pakai galon gitu jadi ada pilihan gitu ya Hai nah handle handle untuk seri yang kayu dia emang semuanya kayu ya jadi kenop buat steam kenop buat brewing semuanya kayu kayak gini nah ini apa nih bray ini dia ada manometer tambahan jadi kayak ketika lu lagi merubah dari sembilan bar mau lu turunin misalnya kelima bar lu bisa lihat dari sini bray jadi kayak lu puter kayak gitu Hai nah ini juga bedanya sama si bz-10 dia grup hatnya ya bray lu perhatiin dia grup hatnya pakai yang E61 bray jadi bukan lagi pakai model lama kalau buat yang si area ini dia pakenya model yang E61 jadi udah beda terus kalau lu lihat lebih deket apa nih bray nah ini dia nih yang kenapa juga harganya lebih mahal karena fiturnya lebih tinggi ya dia udah pakai PID bray jadi lu bisa atur suhu Hai berapa lu pakai di sini sih udah nggak perlu lagi di settingan yang diputer-puter jadi lu bisa setting langsung dari sini normal 92 94 bisa rubah dari sini nah ini juga buat indukator timer bray jadi lu kalau lagi brewing udah nggak perlu digital timer lagi dari yang eksternal tapi di mesinnya juga ada ya bray Hai gimana kece badai nggak tuh kece ya hitam gini ya Hai nah selain yang hitam ini ada juga nih yang stainless kita lihat Hai nah yang stainless kayak gini ya ini bukan warnanya ya bray ini stiker aja nih ntar dibuka warnanya dia ada yang stainless ya Hai ininya kalau yang model stainless dia modelnya kayak BZ10 ya bray knop-knop ininya tapi secara fitur lainnya dia sama cuman yang stainless ini harganya tentu di bawah dari yang modelnya kayu ya Hai kalau ada yang penasaran mau nyoba barangnya datang aja nanti gue infoin dimana bisa coba-coba dulu tanya-tanya dulu Hai segitu aja bray kalau ada pertanyaan tinggalin di kolom komentar nanti sebisa mungkin gue jawab pertanyaannya thank you hai hai hai